Ini adalah sebuah kasus kelainan pada rongga dada paru-paru pada keambilan sekitar 22 minggu. Pada awalnya, kita melakukan pemeriksaan rutin pasien yang kebetulan dirujuk karena kecurigaan adanya suatu kelainan pada rongga dada. Saya memulai dengan melihat wajah, wajah semuanya normal, tidak ada kelainan. Juga kita melihat tulang hidung yang normal. Lalu saya melihat bagian kepala, seperti biasa kita melihat ruang-ruang di kepala, ruang di otak. Nah, di sini kita melihat semua struktur kepala terlihat sangat-sangat normal. Tidak ada suatu kondisi kelainan pada rongga kepala. Mata, kita lihat lensa mata, bibir, hidung, semuanya oke. Namun, pada saat kita melihat jantung, ada suatu keanehan pada rongga jantung di dada. Terlihat jantung terdesak ke arah kiri, meskipun detakannya normal. Ini yang kita melihat seperti ada tumor pada area jantung. Masalahnya, tumor ini juga meluas ke arah paru-paru kanan. Apapun itu, istilahnya ini adalah sebuah kelainan kongenital kistik pada rongga dada. CCAM, Congenal Cystic Adenomatoid Malformation of the Lungs, Juga yang meluas ke arah jantung. Sehingga terlihat jantung itu tergeser, bergeser ke arah kiri. Hanya kondisi seperti ini, masanya kita belum tahu apakah ini menyebabkan jantung kelak tidak bisa berfungsi. Masalahnya, kondisi seperti ini kelak membutuhkan pembedahan. Lambung dalam posisi yang normal, kandung kencing normal. Ya, ini blader dan lambungnya, semuanya normal. Permasalahannya pada saat bayi lahir, apakah dia bisa bernafas? Ya, ini kita lihat tulang belakang, ya tulang belakang semuanya normal. Bagian tangan kaki tidak ada kelainan. Ketuban jumlahnya juga cukup, artinya dia tidak mengganggu proses minum dan berkemih. Nah, ini kita lihat kakinya bayi, ya kaki dalam batas yang normal. Tidak ada kelainan. Sekarang kita kembali lagi ke rongga jantung. Terlihat bagian putih, ya, yang bentuknya tidak beraturan. Ini jantung berdetak normal. Nah, bagian putih yang terlihat sangat putih itu di bagian tengah rongga dada, tanpa adanya aliran darah. Sulit untuk kita mengetahui ini tumor apa. Ada juga tumor jantung yang namanya rhabdomyoma. Tumor jantung jina. Tapi ada juga yang ganas, namanya rhabdomyosarkoma. Masalahnya, kalau itu memang tumor pada jantung, maka begitu lahir itu harus dilakukan segera pembedahan. Juga, apabila ini kan daerahnya pada rongga paru dan dada, apakah tumor itu memang asalnya dari paru-paru ini yang kita lihat, ya? Putih sendiri. Jadi, ini istilahnya Congenital Cystic Adenomatoid Malformation. Cuma asalnya, apakah ini dari paru-paru atau dari jantung, kita belum tahu. Yang jelas, ini mendesak rongga jantung sehingga dia bergeser. Ini mesh, ada tumor di situ. Dan tumor jantung, sejauh dia tidak ada aliran darah, kemungkinan ini jina. Hanya kita ingin tahu apakah ini kelak operabel atau tidak. Sementara begitu lahir, bayi ini kan harus segera bernapas. Apakah dia bisa mengfungsikan paru-parunya? Itu repotnya. Dan bagaimana penanganannya? Pembedahan, bedah torak, bedah jantung, bedah jantung terbuka, seperti ini kan sangat berat, ya? Bagi bayi setelah lahir. Belum lagi nanti kalau ada kelainan-kelainan di jantung yang kita belum ketahui. Jadi, ya, memang ini prognosisnya tidak terlalu baik. Untuk si bayi, ya. Belum nanti kalau ini tumor yang memang tumornya ganas pada jantung, atau tumor ganas yang berasal dari paru-paru, kita belum tahu. Masalahnya sekarang dia di dalam kandungan, ya, akan sampai lahir, ya, tidak masalah. Tapi begitu bayi ini lahir, lah itu baru pulai problemnya. Paru-paru belum tentu akan terkembang untuk memompah udara pertama kali. Lalu bagaimana nanti dengan fungsi jantungnya dan Andai pun jika dia bertahan, ya, bagaimana tumor ini terhadap fungsi rongga dadanya, ya? Ini tumor yang kita katakan CCAM. Kelainan kongenital kistik pada paru dan rongga dada janin. Ada lagi kelainan lain yang bentuknya kista yang besar-besar atau menyerupai gelembung-gelembung, ya. Jadi ini kelainan khusus yang berada pada rongga dada bayi. Kadang menyebabkan evusi pleura, jadi cairan sampai tidak bisa keluar dari paru-paru. Ya, kita mengedukasi si ibu, ya, prognosis kasus ini mungkin buruk. Apabila jantung sampai nanti tidak bisa berfungsi, paru-parunya tidak mau mengembang, maka bayi ini tidak bisa bertahan setelah lahir nanti. Penyebab, penyebab tidak diketahui. Jadi kasus-kasus kongenital cystic adenomatoid malformation ini suatu kelainan bawaan yang tiba-tiba saja, ya, terjadi pada kasus per kasus tanpa kita bisa tahu penyebabnya. Masalahnya sekarang setelah kita tahu apa yang bisa kita lakukan, dan penanganannya harus dilakukan pembedahan, dan itu sangat berat, apalagi bagi bayi yang baru lahir, ya, dan butuh keterampilan yang mumpuni, mumpuni untuk melakukan operasi tindakan bedah jantung pada saat bayi ini lahir. Jadi inilah suatu kasus kongenital cystic adenomatoid malformation of the lungs, suatu benjolan pada rongga dada dan jantung bayi dengan prognosis yang jelek, ya, jadi kemungkinan kasus ini bisa tidak bertahan setelah bayi ini lahir.